Pemirsa Kebakaran Besar melulu lantakan kantor dinas perindustrian dan perdagangan kota Serang, Banten, Senin dini hari. Api yang diduga bersumber dari hubungan pendek arus listrik di ruang sekretariat merempet ke ruang sekretaris dan juga ruang bidang kooperasi. Sementara itu Kebakaran Besar juga menghanguskan meskaryawan yang berjumlah 25 di Bandar Lampung. Video amatir menunjukkan kebakaran api membakar kantor dinas perindustrian dan perdagangan kota Serang, Banten, Senin dini hari. Api pertama kali muncul di ruang sekretariat yang berisi beragam arsip kegiatan yang mudah terbakar diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Api kemudian merempet ke ruang lainnya di antaranya ruang sekretaris dan ruang bidang kooperasi. Saat kejadian, petugas keamanan sedang izin sakit. Api dapat dibanamkan setelah petugas pemadam kebakaran, bahu-membahu memadamkan api selama dua jam. Saya juga tidak mau berspekulasi, tapi kemungkinan sih sepertinya dari listrik. Karena memang dari kemarin juga banyak masalah di listrik di sini. Sering mati dan juga sering konslet. Tapi nanti rilis resminya mungkin dari pihak yang berwenang. Kebakaran besar juga melumat sebuah mes pegawai yang terdiri 25 kamar di Keluran Pelita, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung, Senin pagi. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan bangunan yang terbuat dari bahan mudah terbakar. Saksi Alun mengatakan, kebakaran terjadi saat sebagian pegawai masih tertidur. Selain menghanguskan mes, api juga merembet ke rumah warga yang tergabung dengan mes. Dari Selang Banten dan Bandar Lampung, Maisa Apriandi dan Andres Afandi, INews melaporkan.